nomor 7 diketahui ini A, B, C, dan D tentukan pasangan imbunan bagian dari imbunan-imbunan tersebut nah, kita lihat A ini 246 yang B 26 jadi pasangannya seperti ini B itu adalah imbunan bagian dari A, ini yang bisa kita temukan yang pertama ya, kita menemukan yang lain lagi apalagi 46 ada disini jadi C itu imbunan bagian dari A juga kita lihat 468 nah, ini tidak nyambung dengan ini sekarang B dengan D kita lihat, 26 ini bukan ya C dengan D, ini yang ketiga adalah C imbunan bagian dari D juga, karena 46 ini ada di dalam D kemudian 26 tidak bisa di dalam D karena ini ada 2, disini 2 tidak ada jadi kita hanya bisa menemukan tiga hubungan ini rasanya karena ini tidak mungkin bisa dihubungkan dengan ini baik ini, pembahasan nomor 7 terima kasih Terima kasih telah menonton!